Selamat bertemu, saya Dr. Joseph Sibarani, spesialis penyakit dalam. Saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu penyakit yang cukup umum, yang kita sebutkan namanya adalah osteoartritis. Nah, jadi osteoartritis ini merupakan satu penyakit yang akan menyebabkan persendian itu mengalami kelumpuhan. Oleh karena terjadinya degenerasi atau kemunduran atau penurunan kualitas daripada kompleks persendian. Di mana kompleks persendian itu terdiri dari tulang rawan artikular, kemudian tulang-tulang di bawah bagian dari tulang rawan, dan juga pada sinofiumnya. Yang mana ini bisa disebabkan oleh berbagai penyebab sebenarnya, tapi paling sering itu berhubungan dengan umur usia yang lanjut, dan juga penggunaan yang berlebihan. Nah, jadi kerusakan ini itu terutama mengenai persendian yang sangat dipengaruhi dengan beban yang berat, dan juga persendian yang sangat-sangat sering digunakan dan menanggung beban yang berat tentunya. Seperti pada pinggang, kemudian pada lutut, di tangan, bahkan pada vertebra. Nah, ini kita lihat gambarannya ya. Ini bisa ada di sini, di pinggang, kemudian di lutut, kemudian pada daerah vertebra, khususnya pada lumbar bagian bawah, itu yang paling sering. Meskipun pengertian dari penyakit osteoartritis ini, ini sebenarnya adalah satu kondisi yang disebabkan oleh kemunduran atau degeneratif, oleh karena keausan, jadi wear and tear. Jadi semakin sering, semakin lama, dan semakin berat ya, beban yang harus dipikul atau dihadapi oleh persendian itu, maka akan menyebabkan semakin cepat terjadi degeneratif. Tapi akhir-akhir ini banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ada banyak penyebab lain juga ya, termasuk di sini adalah kelainan persendian yang sebelumnya sudah dialami ya, oleh pasien. Kemudian bisa karena genetik, bisa juga karena inflamasi ya, yang bersifat lokal ya, dan bisa juga karena tekanan-tekanan mekanik dan proses-proses biokimia. Nah, di mana proses biokimia tersebut, ini kemudian akan mengaktifkan ya, mengaktifkan atau diaktifkan ya, diaktifkan oleh mediator-mediator pro-inflamasi. Jadi mediator yang akan mengaktifkan inflamasi dan juga berbagai enzim-enzim protease. Nah, jadi beberapa faktor resiko untuk terjadinya osteoartritis, ya ini yang utama ya, major risk factors, yaitu usia lanjut, kemudian obesitas, kemudian pernah mengalami trauma sebelumnya, dan juga persendian yang mengalami tekanan, tetapi tidak simetris ya, antara kiri dan kanan. ya, pada tahap awalnya, pasien-pasien yang osteoartritis itu melaporkan gejala berupa range of motion yang menurun ya, jadi kebebasan bergeraknya atau batasan pergerakan persendiannya itu semakin berkurang. Kemudian bisa terjadi kekakuan ya, pada persendian. Dan nyeri yang diperberat ya, nyeri yang bertambah bila semakin berat digunakan. Nah, bila penyakit tersebut semakin semakin parah, maka nyerinya bisa bersifat persisten atau terus-menerus. Bahkan nyerinya itu bisa muncul atau dialami selama malam hari atau ketika beristirahat. Bagaimana kita mendiagnosanya ya, ini terutama berdasarkan gambaran klinis ya, yang kemudian didukung oleh pemeriksaan radiologi ya, tetapi perlu diingat bahwa gambaran radiologis ini tidak selalu berhubungan dengan beratnya gejala klinis yang dialami pasien maupun tampilan ya, penyakit yang dialami oleh pasien. Apa yang harus dilakukan ketika mengetahui atau menghadapi pasien-pasien dengan osteoartritis, maka yang pertama kita harus menawarkan dia untuk mengubah gaya hidup. Yaitu dengan mulai melakukan olahraga yang sedang, kemudian dengan menurunkan berat badan. Dan kalau ini perubahan gaya hidup ini tetap juga menyebabkan tidak menghilangkan gejala dari osteoartritis, maka disitu kita memerlukan pemberian farmakoterapi untuk mengatasi kondisi osteoartritis yang sedang aktif. dan bila setelah mengubah gaya hidup maupun setelah pemberian farmakoterapi atau obat-obatan juga tidak memperbaiki kualitas hidup dari pasien, maka pilihannya adalah dengan melakukan pembedahannya yaitu dengan artroplasti. artroplasti itu artinya satu tindakan bedah yaitu dengan merekonstruksi atau menggantikan persendian yang sudah tidak berfungsi tadi dimana ini dilakukan dengan memasukkan sendi buatan dengan menggunakan endoprostesis nah sekali lagi ya jadi ini sendi-sendi yang bisa terkena kelainan osteoartritis yaitu persendian yang mengalami degenerasi atau rusak oleh karena pemakaian itu bisa diverse metakarpal metakarpal lalu kemudian bisa sendi vertebra cervical lalu kemudian bisa di lower lumbar di lumbar bagian bawah kemudian bisa di pinggang ya hip dan juga pada lutut dan di kaki metatarsofalangial yang pertama nah untuk epidemiologinya sendiri ini kita melihat ya bahwa prevalensinya ini cukup sering di Amerika yaitu mengenai lebih kurang 20 juta orang dewasa dengan insidensinya yang meningkat sesuai dengan umur dan perempuan lebih banyak mengalami daripada laki-laki khususnya wanita yang di atas usia 50 tahun dan berdasarkan sendi yang paling sering terkena paling sering itu adalah lutut kemudian diikuti dengan pinggang lalu yang terakhir adalah pada tangan nah untuk etiologinya tadi kita bagi dua ya yaitu faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi untuk faktor risiko yang bisa dimodifikasi maka penyebabnya yang pertama adalah obesitas ya karena berat badan tadi ya jadi beban semakin berat maka itu akan menyebabkan sendi yang mengalami beban tersebut akan semakin cepat mengalami degenerasi atau kerusakan kemudian penggunaan persendian yang berlebihan ataupun dengan beban yang terlalu berat kita sebut dia suatu stres mekanik sedangkan untuk faktor risiko yang tak bisa dimodifikasi yaitu usia ya tentunya semua orang usianya harus bertambah sehingga dengan bertambah usia maka risiko terjadi di generasi itu akan terus meningkat lalu riwayat keluarga kemudian apabila sebelumnya pernah mengalami trauma ya pada persendian dan juga kondisi-kondisi anatomik ya yang menyebabkan terjadinya beban pada persendian yang sifatnya tentunya tidak simetris ya jadi tidak berimbang antara kiri dan kanan kemudian bila terdapat hematrosis ya jadi maksudnya perdarahan pada persendian ya oleh penyakit hemofilia dan penyakit-penyakit yang menyebabkan terjadinya deposisi atau penumpukan ya jad-jad yang kemudian menyebabkan tulang rawan itu menjadi kehilangan elastisitas ya contohnya itu adalah penyakit Wilson Gautier disease kemudian termasuk juga asam urat ya atau pseudogot alcaptonuria maupun hemakromatosis nah untuk klasifikasinya sendiri osteoartritis dapat diklasifikasikan ya berdasarkan penyebab penyebab penyakitnya yang pertama yaitu suatu idiopatik dimana tidak ada faktor penyebab yang bisa kita identifikasi sifatnya bisa lokal maupun menyeluruh pada sebuah persendian beberapa mungkin bisa menyatakan faktor genetik sebagai penyebabnya tapi tidak sepenuhnya bisa dibuktikan sedangkan untuk osteoartritis yang sekunder itu bisa disebabkan oleh beberapa penyakit tadi ya khususnya menyebabkan menumpuknya jad-jad tertentu di dalam persendian hemokromatosis ya hemokromatosis ini maksudnya adalah satu penyakit kelebihan jad besi ya yaitu terjadinya akumulasi yang jad besi yang kronik ya oleh karena beberapa penyebab termasuk hemokromatosis herediter kemudian berulang-ulang mendapatkan transfusi darah kemudian terapi jad besi yang berlebihan ataupun penyakit-penyakit pada lever atau hati ya gambaran klinisnya termasuk cirosis dan gagal hati ya kemudian gagal jantung diabetes yang berat dan juga dengan perubahan warna kulit menjadi seperti tembaga ya ini gambaran klinisnya jadi bisa pasiennya mengalami cirosis gagal hati gagal jantung diabetes yang berat maupun perubahan warna menjadi seperti tembaga ya pada kulitnya nah untuk patofisiologinya terjadinya stress mekanik yang sifatnya kronis ya pada persendian dan juga penurunan jad proteoglikan ya oleh karena peningkatan usia ya ini jad proteoglikan nah apa itu proteoglikan proteoglikan itu adalah suatu protein ya protein-protein yang memiliki rantai-rantai GAG rantai samping GAG yang fungsinya sangat banyak termasuk sebagai penyerap getaran ya shock absorption peradam kejut begitu ya dan juga untuk mendukung fungsi daripada tulang rawan yaitu dia proteoglikan nah ini akan menyebabkan tulang rawannya itu akan kehilangan elastisitas ya jadi tidak elastis lagi tulang rawannya dan kemudian menjadi gampang retak gitu ya itu tulang rawannya lalu ini akan menyebabkan kartilesi atau tulang rawannya semakin lama mengalami degenerasi ya dan kemudian mengalami peradangan pada tulang rawannya jadi kerusakan pada jaringan persendian pada OA ini juga bisa dimediasi atau diperantarai oleh berbagai mediator mediator inflamasi ya dan juga jat protease ya atau enzim penghancur protein ya termasuk juga beberapa matriks metalloproteinase ya jadi ini juga enzim yang akan menghancurkan matriks metalloprotein dan juga proteinase cysteine ya ini semua yang menyebabkan kerusakan pada persendian nah apa yang terjadi ketika sudah terjadi degenerasi dan inflamasi dari tulang rawan maka celah sendinya menjadi sempit ya celah sendinya sempit kemudian setelah celah sendinya sempit maka tulang yang ada di bawah bagian tulang rawan itu akan mengalami pendebalan jadi tambah tebal tapi tulang tulang padatnya ya dan juga mengalami sklerosis disana apa yang dimaksud sklerosis yaitu terjadinya pengerasan daripada jaringan kenapa mengeras oleh karena terjadinya proses peradangan yang dan juga proses degeneratif ya yaitu terjadinya peningkatan jad kolagen dan atau retikulin ya pada jaringan tersebut nah ini kita lihat yang normal ya itu sendi yang normal ini mulus dia ya kita perhatikan disini semua bagus jadi perhatikan ini ya bagian tulang rawannya lapisannya perhatikan disini juga celah sendinya joint space ya rongga sendinya perhatikan disini juga daerah pada artikulernya yang berisi cairan sinovial ya jadi itu adalah cairan pelumas juga kemudian perhatikan kapsul daripada sendi ya itu kapsulnya ada bagian luar fibros dan bagian dalamnya disebut membran sinovial nah ini nanti yang kita perhatikan kemudian akan mengalami kerusakan ya kalau dia masih tahap awal maka ini kerusakan yang terjadi yaitu tulang rawannya mengalami erosi ya lalu kemudian tulang rawannya tadi kan mengalami inflamasi ya dia mulai bengkak membesar dia nah akibatnya apa celah sendinya mulai berkurang kalau dia berkurang berarti gerakan ini akan menjadi sangat terganggu ketika menekuk ya kalau tertekuk ini tulang atas dan bagian bawah ini kemudian akan bertemu kemudian kapsulnya akan menebal ya kapsulnya menebal dan juga sinovialnya ini mengalami penebalan sehingga apa ini ruangan antara kedua tulang ini menjadi berkurang ya nah kalau dia sudah tahap lanjut wah ini semakin parah ya semakin parah ini yang pertama bisa muncul ini yang sangat jelas adalah celah sendi yang menyempit kemudian mulai muncul tulang yang menonjol ya subkondralnya tadi ya tulang yang harusnya dia mulus seperti ini lalu kemudian karena kartiletsnya habis ini kemudian mengalami pertumbuhan karena peradangan ini yang menyebabkan osteofit nah osteofit ini kalau ketemu dengan tulang yang diatasnya itu yang akan menimbulkan rasa nyeri yang cukup berat lalu kemudian tulang-tulang disini juga mengalami sklerosis ya digantikan oleh zat kolagen jadi dia tidak lagi padat bisa juga muncul kista-kista di tulang di bagian bawah subkondralnya sampai kemudian kartiletsnya itu bisa mengalami ulcerasi ya jadi tidak rata lagi dia bahkan habis ini kartiletsnya nah kita lanjutkan dengan gambaran klinis bagaimana gambaran klinis pasien dengan osteoartritis yaitu kita akan mendapatkan keluhan berupa nyeri selama atau setelah melakukan pergerakan atau setelah berolahraga atau setelah beraktivitas yang kemudian nyeri ini akan berkurang ketika beristirahat nah itu khasnya ya jadi nyerinya pada saat dia beraktivitas atau berolahraga dan akan berkurang pada waktu istirahat kemudian nyerinya ini dialami dirasakan pada saat fleksi maksimal maupun ekstensi yang maksimal jadi mau dia ditekuk mau dia lurus itu tetap rasanya nyeri lalu kemudian bisa terdapat krepitus ya atau getaran gitu ya ada gesekan yaitu ketika terpergerakan pada sendi karena dua tulangnya bergesek secara langsung kemudian sendinya bisa mengalami kekakuan kaku ya rasanya lengket sulit untuk digerakkan dan juga dengan range pergerakannya jadi terbatas yang tadinya bisa sampai 180 derajat sudutnya mungkin tidak bisa lagi mencapai 180 derajat pergerakannya kemudian kekakuan sendi pada pagi hari bisa saja tapi biasanya tidak lebih daripada 30 menit ya jadi kurang dari 30 menit ini tanda khas kemudian terbentuknya varus deformitas varus pada bila terkena pada lutut ya ya itu lutut yang tidak lagi tidak lagi apa tidak lurus dia ya dimana terjadi pembentuknya seperti kurva ya melengkung ke arah luar ya dari arah ke arah paha yang searah ipsilateral dan melengkung ke arah dalam dari kaki yang ipsilateral ya dimana bila pada populasi pediatrik atau anak-anak ya itu sampai dengan 2 tahun biasanya umur 2 tahun dia tidak mengalami perubahan bentuknya ini ya jadi bentuknya menjadi seperti apa ya seperti busur busur panah itu namanya genu farum ya dan ini ya kehilangan daripada tulang rawan itu biasanya dimulai dari sisi medial ya sisi ke arah tengah ya ke arah tengah tubuh itu pertama sekali dia akan rusak atau habis tulang rawannya nah ini ya jadi kita lihat disini tulang rawan yang hilang itu adalah disebelah ini ini sebelah medialnya ya perhatikan disini celahnya sudah tidak ada lagi lagi nah ini perhatikan ini bagaimana ini sendinya tulangnya atas bawah sudah nempel jadi gerakannya mau diluruskan mau ditekuk ini pasti akan bergesekan antara tulang dan tulang dan itu akan menimbulkan nyeri yang semakin lama semakin berat ya jadi sendi yang terkena biasanya juga tidak simetris ya jadi biasanya sebelah ya nah ini yang berlawanan dengan penyakit reumatoid artritis ya kalau reumatoid artritis dia sifatnya itu adalah simetris jadi seluruh sendi itu akan terkena nah seperti ini yang reumatoid artritis ya pada penyakit yang sudah lanjut ya maka gejala yang dijumpai adalah nyeri yang sifatnya menetap termasuk pada malam hari dan dengan gerakan pergerakan sendi sudutnya yang sudah sangat sangat terbatas dibandingkan dengan pada tahap awal apa yang bisa kita temui yang secara khas pada persendian yaitu yang pertama nodus heberden ya ini dia saya ada gambarnya nodus heberden ya jadi ada tonjolan tonjolan ya tonjolan kita lihat sini ada nonjol heberden nodus ini merupakan penebalan sisi dorsal ya dari distal interval angel joint yang sifatnya nyeri dengan bentuknya menjadi nodular berbenjol benjol dan lebih sering pada wanita dibandingkan laki-laki pada sisi dorsal tadi ini tonjolannya perhatikan distal interval angel joint nah secara radiologis lihat pada daerah distal ini setelah sendinya sudah menyempit bandingkan dengan yang ini ini sudah sangat-sangat rusak dia sendinya jadi perubahan-perubahan degeneratif yang lanjut bisa dilihat pada first metakarpo metakarpal CMC termasuk juga disitu adalah celah sendinya menyempit disini celah sendinya menyempit yang hijau yang sebelah kiri yang hijau ini sudah menyempit celah sendinya bandingkan dengan ini masih ada celahnya bisa saja nyarinya berlangsung kapan saja pada proximal interval angle join bocat nodes tadi proximal interval angle join tapi ini pada distal dan ini sudah terjadi pada distal proximal juga ada tonjolannya kemudian ada risartrosis yaitu osteoartritis pada karpometakarpal sendi karpometakarpal yang pertama antara trapezium dan tulang metakarpal antara trapezium dan metakarpal kemudian bisa haluk serigidus yaitu osteoartritis pada metatarsovalenial jadi di kaki antara metatarsovalenial matu dan falang proximal yang pertama yaitu terjadinya hipertrofi pada tulang sesamoid biasanya pasien akan mengalami nyeri pada daerah dorsal ya dorsal jempol dan pengobatan yang biasa konservatif termasuk tidak tidak bisa masukkan kaki ke sepatu ya sorry maksudnya pengobatannya dengan konservatif yaitu dengan penggunaan sepatu yang tidak fleksibel jadi sepatu yang kaku ya supaya apa supaya tidak terjadi ekstensi pada dorsalnya jadi dia dibuat tidak bergerak karena semakin dia bergerak rasa nyerinya akan bertambah jadi berlawanan dengan artritis reumatoid maka osteoartritis ini bisa mengenai distal interphalangeal joint ya DIP itu bedanya dia dengan pada reumatoid artritis ya jadi banyak sendi yang bisa terkena kalau reumatoid artritis tadi sifatnya adalah simetris kiri-kanan tapi dia tidak pernah mengalami distal interphalangeal ya distal interphalangeal joint bagaimana untuk kita mendiagnosa ya ada beberapa pendekatan yang pertama osteoartritis ini ditegakkan diagnoses secara klinis ya bagaimana caranya yaitu dengan dari usia kita pertimbangkan apabila pasiennya datang dengan keluhan nyari pada sendi usia di atas lebih sampai 45 tahun dengan gejala-gejala klinis yang tipikal yaitu nyeri pada persendian dan kita jumpai gambaran dari kerusakan pada sendi tidak ada kriteria diagnostik yang spesifik untuk osteoartritis apabila kita ragu ya boleh kita minta pemeriksaan pencitraan sebagai pemeriksaan tambahan yaitu untuk menambah bukti dengan pemeriksaan radiologis yaitu dengan mencari bukti apakah terdapat degenerasi atau kerusakan pada persendian dan kita harus menyingkirkan kemungkinan kemungkinan diagnosa banding lainnya prosedur invasif lainnya biasanya tidak direkomendasi secara rutin tapi bisa cukup menolong dalam beberapa keadaan yaitu bila kita menjumpai diagnosa yang tidak pasti kemudian untuk menentukan kerusakan dari tulang rawannya kemudian kita untuk menyingkirkan kemungkinan terjadinya artritis septic yaitu artritis infeksius jadi terjadinya infeksi pada persendian yang menyebabkan nyeri yang berat kemudian pembengkakan kemudian eritem kemudian panas dan juga hilangnya fungsi dari sendi yang terkena ya juga menjadi penyebab yang cukup sering menyebabkan gejala-gejala sistemik seperti demam prosedur prosedur yang memerlukan tujuan diagnosa dan tujuan terapeutik ya itu kemungkinan kita akan memerlukan prosedur yang invasif contohnya artrosentesis ya yaitu dengan menyedot cairan yang berlebihan dari dalam rongga sendi itu dapat mengurangi gejala-gejala nyeri atau kemudian tindakan debris demam dan pembersihan yang bisa dilakukan dengan artroskopi ya jadi dengan alat laparoskopi osteoartritis ini biasanya didiagnosa berdasarkan riwayat pasien dan adanya gejala-gejala klinis yang khas dan gambaran radiografi biasanya tidak berhubungan dengan beratnya gejala ataupun temuan klinis yang dilaporkan oleh pasien sehingga pencitraan itu biasanya hanya dilakukan kita lakukan untuk mendukung diagnosa ya adanya beberapa paling tidak satu gambaran ya radiologis dari tanda-tanda osteoartritis itu bisa mendukung ya diagnosa dari osteoartritis apa yang bisa kita beri kita lakukan yaitu foto radiologi plane ya yaitu pada sendi yang terkena dengan indikasinya bila kita curiga adanya fraktur kemudian untuk menyingkirkan kemungkinan terjadinya arteritis inflamatori kemudian diagnosa yang tidak pasti dan pertimbangannya adalah kita harus melakukan radiologis dengan sudut pandang yang multiple ya dibandingkan yang sudut pandang tunggal beberapa pemeriksaan lainnya yang mungkin masih bisa membantu apabila kita menemukan ketidakpastian radiografi yaitu dengan MRI apabila kita curiga ya terjadinya terkoyaknya ya pada cartilage maupun pada meniscusnya dan untuk menentukan apakah diperlukan pembedahan pada lutut kemudian untuk menyingkirkan atau memastikan diagnosa banding seperti contohnya avascular necrosis atau femoro acetabular impingement kerugiannya adalah pemeriksaan MRI cukup mahal dan tidak banyak daerah tersedia pemeriksaan ini dan penggunaan zat kontras juga bisa menyebabkan reaksi hipersensitivitas maupun kerusakan pada ginjal pemeriksaan USG yaitu bila dijumpai pembengkakan pada persendian juga untuk membedakannya dari inflamasi artritis jadi adanya sinofitis dengan erosi jadi kalau ada tanda-tanda sinofitis dengan erosi itu mendukung diagnosa dari artritis inflammatory dibandingkan dengan osteoartritis bila diperlukan intervensi ya pada persendian misalnya kita mau melakukan aspirasi maupun injeksi untuk bisa memasukkan jarum dengan diarahkan oleh pemeriksaan USG ketidakberuntungan kerugiannya atau kesulitannya adalah diperlukan ahli yang yang sudah memiliki kemampuan dan juga tidak bisa melihat lesi pada tulang subkondralnya ya itu tidak bisa terlihat dengan USG CT scan mungkin bisa lebih baik untuk kita melihat adanya osteofit dan kista pada subkondral khususnya pada sendi pinggul dibandingkan dengan radiografi yang plane dan MRI nah ini tanda-tanda radiologis ya pada osteoartritis ini ilustrasinya ya yang pertama adalah termasuk adanya celah sendi yang irreguler ya yang menyempit ya lihat nomor satu ini ya ini menyempit ini lebar kemudian adanya osteofit atau tulang pertumbuhan tulang yang baru ya ini kenapa karena ini saling menekan dia karena saling menekan maka dia lama-lama ini terdorong ke arah luar terdorong ke arah luar kemudian adanya sklerosis pada tulang di bagian bawah subkondral ya ini subkondral sklerosis juga disebut dia kemudian yang ketiga terbentuknya kista subkondral kista subkondral sorry ini subkondral sklerosis ya jadi dia tulangnya digantikan oleh jaringan hialim ya dan ini terbentuk kista kista subkondral tulang di bagian bawah tulang rawannya oke ini tadi sudah jadi subkondral sklerosis itu adalah daerah yang padat ya pada tulang tepat di bawah zona cartilage yang terbentuk oleh karena beban tekanan ya yang yang dialami oleh persendian ya jadi dia padat dia memadat dia pada subkondral sklerosis itu nah ini kita lihat subkondral sklerosis yang warna hijau ya ini densitasnya densitasnya meningkat dia lebih putih dibandingkan ini tulangnya lebih putih kelihatan dan ada osteofit disini ya kemudian ya itu dia jadi kena beban yang sangat besar antara tulang yang bagian atas dan bagian bawah ini sehingga ini akan menekan tulang di bawah kondralnya lama kelamaan dia makin padat makin padat sehingga densitas tulangnya kelihatan semakin meningkat jadi sebab beban kompresif tekanan kemudian ada osteofit atau pertumbuhan tulang yang baru spurs atau densification yang timbul pada atas tepi dari persendian ini untuk memperbesar area permukaan yang memperbesar area permukaan sendi first carpometacarpal join join space narrowing join space narrowing disini daerah densitas meningkatnya disini kemudian adanya kista subkondral yaitu kista berisi cairan yang muncul pada permukaan dari sendi oleh karena terjadinya nekrosis nekrosis pada tulang oleh karena tekanan pada persendian yang semakin besar oleh karena terjadinya osteoartritis pemeriksaan lebih lanjut itu bisa kita minta pemeriksaan untuk mengetahui inflamasi contohnya laju indab darah si reaktif protein yang biasanya ini normal pada osteoartritis karena osteoartritis itu penyakit degeneratif non inflamasi lalu kemudian bisa kita minta pemeriksaan cairan sinovial setelah melakukan artrosentesis yang biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda inflamasi yaitu bila sel darah putihnya kurang dari 2000 per milimeter kubik dan artroskopi yaitu dengan tropong bisa menunjukkan peningkatan ketebalan daripada kapsulnya kemudian sinovial yang mengalami hipertrofi dan juga tulang rawannya mengalami ulcerasi diagnosa banding maka kita bisa mendiagnosa bandingan dengan artritis yang sifatnya inflammatory bisa reumatoid artritis ini khasnya reumatoid artritis yang terkena itu adalah pada PIP dan tidak terkena pada distal sedangkan pada osteoartritis terkena pada distal dan juga pada metakarto falangyal sedangkan pada psoriatik ini pada distal 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 lalu kemudian pada jari satu bisa pada distal interfalangyal dan pada jempol distalnya sedangkan pada hemokromatosis hemokromatosis hanya pada daerah dua jari tersebut hemokromatosis symmetrical swelling jadi simetris pada metakarpo falangyal ini metakarpo falangyal dan proximal inter falangyal pada osteoartritis dia pada proximal inter falangyal dan distal inter falangyal dan first metakarpo metakarpal karpometakarpal ini ini tidak terkena pada hematial arteritis pada psoriatik DIP dan MCP atau seluruh jari bisa kena semua hemokromatosis atropati pada MCP dua dan tiga jadi pada psoriatik ini dia kena di ujung kena di tengah kena di MCP nah ini kalau kita mau melihat diagnosa bandingnya reumatik artritis osteoartritis psoriatik artritis gout pseudogout ya ini masing-masing keterangannya pengobatannya ini berdasarkan American College of Rheumatology tahun 2019 yaitu penanganan osteoartritis pada tangan pinggul dan lutut beberapa pendekatannya yaitu bertahap ya kita mulai dengan non-farmakologi tanpa obat yang kemudian dikuti farmakologi dan jika tidak juga memperbaiki kualitas hidup maka pilihannya adalah dengan pembedahan non-farmakologi yaitu dengan menurunkan berat badan dan olahraga yang moderat dan farmakoterapi first line-nya atau yang pertama bisa kita berikan yaitu dengan insight topical maupun oral dengan second line-nya adalah citaminofen atau parastamol atau dengan intraarticular glucocorticoid injection jadi memasukkan corticosteroid ke dalam celah sendinya untuk manajemen surgical yaitu dengan artroplasti ya jadi mengganti mengganti sendinya dengan tindakan endoprostesis pengobatan bersifat individu berdasarkan pilihan pasiennya yang cocok komorbidnya kemudian tujuan pengobatannya apa dan sumber yang tersedia ya pertimbangkan untuk melakukan rujukan terhadap kepada fisioterapi ya alifisioterapi nah untuk non-pharmacological manajemennya kita harus mengedukasi pasien tentang penyakitnya dan bagaimana teknik untuk mengatasinya secara pribadi coaching sessions jadi ada waktu pelatihan itu bisa menolong untuk menetapkan tujuannya kemudian selalu berpikiran positif dan bagaimana memecahkan masalah biasanya ini dipimpin oleh edukator kesehatan instruktur fitness perawat maupun terapi alifisioterapi olahraga diindikasikan pada semua pasien terutama pada pasien dengan osteoartritis pada pinggul dan lutut harus kita berikan olahraga kita beritahukan olahraga yang spesifik sehingga bisa dilakukan oleh pasien dan tidak ada bukti yang cukup jelas bahwa olahraga tertentu itu lebih baik daripada orang yang lain tai chi itu bisa menunjukkan beberapa keuntungan dibandingkan dengan terapi fisik pada pasien dengan osteoartritis di lutut penolong berat badan diindikasikan pada pasien pasien overweight dan obese penggunaan alat-alat suportif seperti brace pada lutut pertimbangkan pada pasien dengan osteoartritis di pinggul maupun di lutut yang mengalami ketidakstabilan pada sendi dan nyeri ketika menanggung berat beban pada persendian tersebut pengobatan lainnya mungkin bisa akupunktur kinesiologi ataupun dengan terapi panas dingin farmakoterapi untuk osteoartritis itu harus konsisten sesuai dengan WHO pain ladder penanganan nyeri berdasarkan WHO yaitu ibuprofen sebagai first line treatment bisa diberikan secara analgesic topical ini pilihan pertama pada osteoartritis di lutut oleh karena mengurangi kemungkinan penyerapan obat secara sistemik analgesic oral direkomendasikan pada osteoartritis pada pinggul atau bila tidak bisa mengurangi gejala dengan NSAID yang topikal astaminofen pilihan untuk pasien yang tak bisa mentoleransi NSAID oral dan kekuatannya tidak sekuat NSAID sedangkan gulungan opioid tramadol itu sifatnya untuk jangka pendek yang tak bisa mentoleransi atau tak punya tidak cukup mengurangi nyeri dengan pengguna NSAID tramadol itu lebih dipilih dibandingkan opioid ada opioid yang terpilih untuk pasien dengan osteoartritis pada lutut pinggul dan juga tangan bila pengobatan yang lainnya tidak efektif maka pertimbangkan penggunaan opioid yang non tramadol gunakan opioid dengan benar-benar berhati-hati karena efek samping yang cukup berat untuk injeksi intraartikular itu bisa memberikan penghilangan penghilangan nyeri yang bersifat cepat dan pengobatannya bersifat lokal khususnya pada pasien-pasien dengan OA pinggul dan lutut bisa diberikan triamcinolon maupun metilpergnisolon gunakan ultrasound atau USQ untuk untuk melakukan tindakan injeksi intraartikular resikonya bisa menghabiskan cartilage ya kemudian bisa menyebabkan infeksi pada celah sendi bisa juga dengan pengobatan lain untuk lutut misalnya dengan capsaicin topikal untuk lutut dan pinggul dan juga tangan bisa diberikan duloxetin duloxetin ini selektif serotonin norepinephrine reaptic inhibitor biasanya digunakan untuk kelainan-kelainan depresif mayor ataupun pada diabetic neuropathy pada fibromyalgia generalized anxiety disorder nyeri kronik ataupun pada incontinence stress urinary incontinence pada wanita gejala yang lain termasuk sakit kepala mual kemudian noyong disfungsi seksual serotonin sindrom maupun hipertensi ingat bahwa pemberian farmakoterapi sebaiknya hanya diberikan untuk jangka waktu yang pendek karena kalau diberikan pada jangka waktu panjang itu akan bisa menyebabkan banyak sekali efek samping ini dengan manajemen secara pembedahan itu biasanya diindikasikan bila konservatifnya gagal dengan arthroskopi osteotomi arthrodesis arthroplastis ya nah itu jadi itu tadi eh tentang osteoartritis silahkan dipelajari dengan baik sehingga kita bisa benar-benar mengerti ya tentang penyakit osteoartritis terima kasih untuk sudah memberikan perhatiannya selamat menikmati